KM Sabuk Nusantara 36 Kapal yang diketahui berlayar dari kecamatan Sedanau ini terpaksa menaikan dan menurunkan atau embarkasi penumpang di tengah laut yang kondisi gelombangnya dinilai relatif aman dengan bantuan kapal nelayan. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Wilayah Midai, Edi Suhardi mengatakan, langkah embarkasi penumpang di tengah laut terpaksa dilakukan demi keselamatan pelayaran kapal. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Wilayah Midai, dia akan risikan terhadap kapal untuk sandar apabila di situ selatan tepat, barat tepat, barat daya. Jadi dengan kecepatan di atas 20 knot, kecepatan angin, maka otomatis kapal akan ada risiko terpaksa sandar karena yang akan kita jaga unsur keselamatan terhadap kapalnya sendiri maupun terhadap dermaganya. Jadi akhirnya pilihan kita terhadap kegiatan ini kita menggunakan pom-pom untuk kegiatan embarkasi penumpang ke kapal. Lebih lanjut, Edi menambahkan, proses embarkasi para penumpang dari KM Sobuk Nusantara 36 dengan bantuan kapal nelayan tersebut berhasil dilakukan dengan baik. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV menggabarkan.